Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang jenis hama dan gejala kerusakannya Saya Arel Al-Faisa, NIM 134-190077 Saya Dewi Anggrani Sekarwati, NIM 134-190078 Saya Sudirah Zulhar, NIM 134-190076 Perkenalkan nama saya Aida Feming Kamalia, NIM 134-190075 Perkenalkan nama saya Anggi Tostor Dewanto, NIM 134-190074 Nama saya Amanda Faiza Anjani, NIM 134-190073 Pada pertemuan kali ini, kami akan presentasikan jenis hama dan gejala kerusakannya Pengertian hama menurut Smith adalah semua organisme atau agensi biotik yang merusak tanaman dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan manusia Selanjutnya yaitu pengelompokan hama Yang pertama ada hama utama adalah hama yang selalu muncul menyerang tanaman Jumlah populasi dari hama ini sangat tinggi dalam suatu wilayah dengan intensitas serangan yang cukup berat Contohnya yaitu lalat liriumiza pada kentang dan penggerek batang pada padi Yang kedua yaitu hama kadang-kadang atau hama minor Hama kadang-kadang adalah hama yang sebenarnya relatif kurang penting karena kerusakan yang ditimbulkan oleh hama ini dapat ditoleransi oleh tanaman Contohnya yaitu burung pipit dada putih yang menyerang padi Yang ketiga yaitu hama potensial Hama potensial adalah hama yang umumnya berspesies serangga herbivora yang bersaing di dalam ekosistem Sangat jarang menimbulkan kerugian pada pengelolaan lapang yang normal Karena mereka herbivora tetap memiliki potensi sebagai hama apabila terjadi perubahan di dalam ekosistem tersebut Contohnya adalah kepik hijau dan belalang yang menyerang padi Yang keempat yaitu hama migran Hama tersebut tidak memiliki ekosistem setempat Tapi datang dari luar ekosistem karena sifatnya imigran atau berpindah-pindah Contohnya yaitu belalang kembara, ulat geraya, dan burung Yang kelima yaitu hama baru atau hama eksotik Dapat menimbulkan terjadi ledakan yang luar biasa disebabkan karena tidak adanya musuh alami Contohnya yaitu kutu loncat lam toro Hama tanaman semusim Yang pertama adalah tikus Kejala serangan Tikus membuat lubang-lubang pada pematang sawah dan sering berlindung di semak-semak Dua, wareng Kejala serangan menyebabkan daun dan batang tumbuhan berlubang-lubang Daun dan batang kemudian ngering dan pada akhirnya mati Tiga, walang sangit Kejala serangan Menghisap butir-butir padi yang masih cair Biji yang sudah disyap akan menjadi hampa Agak hampa atau liat Kulit biji itu akan berwarna kehitam-hitaman Walang sangit muda atau nimfa lebih aktif dibandingkan dewasanya atau imago Tetapi hewan dewasa dapat merusak lebih hebat karena hidupnya lebih lama Walang sangit dewasa juga dapat memakan biji-biji yang sudah mengeras Yaitu dengan mengeluarkan enzim yang dapat mencerna karbohidrat Faktor-faktor yang mendukung populasi walang sangit antara lain sebagai berikut A. Sawah sangat dekat dengan perhutanan B. Populasi gulma di sekitar sawah cukup tinggi C. Penanaman tidak serentak Yang keempat, ulat Kejala serangannya aktif memakan daunan bahkan pangkal batang Terutama pada malam hari Daun yang dimakan oleh ulat hanya tersisa rangka atau tulang daunnya saja Yang kelima, tungau Kejala serangannya Tungau atau kutu kecil biasanya terdapat di sebuah bawah daun untuk menghisap daun tersebut Pada daun yang terserang kutu akan timbul bercak-bercak kecil Kemudian daun akan menjadi kuning lalu gugur Yang keenam, lalat bibit atau Aterigona exigua aorizae Dengan gejala serangan, lalat bibit meletakkan telur pada pelepa daun padi pada senjahari Telur menetas setelah 2 hari dan larva merusak titik tumbuh Pupa berwarna kuning kecoklatan terletak di dalam tanah Setelah keluar dari pupa selama 1 minggu menjadi imago yang siap kawin Hama ini menyerang terutama pada kondisi kelembapan udara tinggi Yang ketujuh, ada anjing tanah atau orong-orong dengan nama latin grilotalpa hirsurta atau grilotalpa afrikan Dengan gejala serangan, hidup di bawah tanah yang lembab dengan membuat rawangan Memakan hewan-hewan kecil, tetapi tingkat kerusakan tanaman lebih besar daripada manfaatnya sebagai predator Nimfa muda memakan humus dan akar tanaman Imago betina siapnya berkembang setengah dan yang jantan dapat mengerik di senjahari Selanjutnya ada uret Uret yang merusak tanaman padi terdiri dari spesies Exofolis hipoleuca, Leucopholis rorida, dan Pilophaga heleri Perkembangan uret ketika hidup yaitu telur, larva, pupa, lalu imago yang berbentuk gumbang Gumbang hanya makan sedikit daun-daunan dan tidak begitu merusak dibanding uretnya Selanjutnya ada ganjur atau Orselia orizae Hama ganjur sejenis lalat Ordo diptera Hewan betina hanya kamin satu kali seumur hidupnya Bertelur antara 100-250 telur Telur berwarna coklat, kemerahan, dan menetas setelah 3 hari Larva makan jaringan tanaman di antara lipatan daun padi Pertumbuhan daun padi jadi tidak normal Pucuk tanaman menjadi kering dan mudah dicabut Masa larva selama 6-12 hari Sekul hidup keseluruhan 19-26 hari Baik, selanjutnya ada Nymphola depuntalis atau yang biasa disebut dengan penggorok daun atau hama putih Gejala serangannya itu menyerang daun padi sejak di persemayan hingga di lapang Daun padi yang telah dikorok menjadi putih tinggal kerangka daunnya saja Larva bersifat semi-akwatik memanfaatkan air sebagai oksigen Larva membuat gulungan atau kantung dari daun padi kemudian menjatuhkan diri ke air Larva berwarna hijau Perkembangan sampai menjadi puspa 14-20 hari Dalam stadium pupa 4-7 hari Kemudian ada hama penggerek jagung atau Ostrinia furnacalis Dengan gejala serangan Menyebabkan batang jagung retak dan patah Kupu sebagai induk dari hama Ostrinia furnacalis Muncul di pertanaman pada malam hari Antara pukul 20 sampai pukul 22 Dan meletakkan telurnya pada jam-jam tersebut Kupu betina meletakkan telur sebanyak 300-500 butir pada daun ketiga Telur berwarna putih kekuningan Diletakkan di bawah permukaan daun secara berkelompok Biasanya ditutupi oleh bulu-bulu Setelah 4-5 hari Telur menetas Ulat akan masuk ke dalam batang setelah berumur 7-10 hari Melalui pucuknya dan sering merusak malah yang belum keluar Selanjutnya, ulat menggere ke dalam batang dan kebanyakan pada ruas batangnya Dan setelah habis digereknya pula Ruas yang di sebelah bawah Umur ulat Yaitu 18-41 hari Gejala serangan ulat yang masih muda Tanda daun kelihatan garis-garis putih bekas gigitan Serangan berikutnya tampak adanya lubang gerekan pada batang Yang disertai adanya tepung gerekan berwarna coklat Apabila batang jagung patah, tanaman akan mati Tanaman inang selain jagung adalah Chantel, Panicum viridae, Bayam, dan Gulma blumea lacera 12. Kutu dan Persik Atau nama ilmiahnya Misus persicae Kutu dan Persik memiliki alat tusuk isap Biasanya, kutu ini ditemukan di pucuk dan daun muda tanaman cabai Mengisap cairan daun, pucuk, tangkai bunga, dan bagian tanaman yang lain Sehingga daun jadi keriting dan kecil Pernanya belang kekuningan, hayu, dan akhirnya mati 13. Trips atau Kemreki Atau nama latinnya Trips parvis pinus Kejala serangannya Daun yang cairanya disap menjadi keriput dan melengkung ke atas Trips sering bersarang di bunga Ia juga menjadi perantara penyebaran virus Sebaiknya dihindari penanaman cabai dalam skala luas dalam satu kemaran 14. Ular gerayak Spodoktera litura Kejala serangan Daun bolong-bolong bertanda serangan ular gerayak Kalau dibiarkan, tanaman bisa gundul atau tinggal tulang daun saja Ia juga memakan buah hingga berlupang Akibatnya cabai tidak laku dijual 15. Belalang Kejala serangan Kejala penyerangan hama belalang ini sama dengan ulat Yaitu daun menjadi rombeng 16. Spidermit Kejala serangan Spidermit menghisap cairan pada tanaman Serangan hama ini mengakibatkan daun berwarna kuning Kemudian muncul percak-percak pada bagian yang dihisap cairannya Serangan Spidermit secara besar bisa mengakibatkan daun habis dan tanaman mati 17. Fungusknats Adalah serangga yang berbentuk seperti nyamuk berwarna hitam Kejala serangannya Lervanya yang berbentuk seperti cacing hidup Di dalam media tanam dan sering makan akar halus tanaman Fungusknats dewasa merusak seludang bunga Dengan kejala serangan munculnya bintik-bintik hitam pada seludang bunga 18. Cacing liang Atau Rodopulus similis Kejala serangannya menghisap cairan pada akar tanaman Tanaman yang terserang hama ini adalah tanaman menjadi lambat tumbuh dan kerdil Serta menghasilkan bunga yang kecil Selanjutnya hama tahunan Yang pertama ulat api Dengan kejala serangan Halian daun berlubang atau habis sama sekali Sehingga hanya tinggal tulang daun Kejala ini dimulai dari daun bagian bawah Dalam kondisi yang parah, tanaman akan kehilangan daun sekitar 90% Pada tahun pertama setelah serangan Dapat menurunkan produksi sekitar 69% Dan sekitar 27% pada tahun kedua Ulat api yang umumnya menyerang terdiri dari 4 Yang pertama setot ocea asigna Kedua proneta darna didukta Ketiga darna berat lehi Keempat setoranitens Terata baru vivena walker atau temundila walker Kejala serangan ditandai dengan adanya kotoran ulat Berupa putiran-putiran berwarna merah tua kecoklatan Kemudian mengering Adanya kotoran yang berwarna merah Menandakan bahwa terdapat stadia ulat yang sedang aktif Menggerek buah Kotoran ulat bisa terdapat pada bunga jantan yang belum mekar Atau pada bunga dan buah kelapa sawit Tirataba umumnya mulai menyerang buah yang muda Jika ditemukan serangan tirataba pada buah yang sudah matang Maka umumnya hampir keseluruhan tandan buah yang ada Telah terserang oleh hama tersebut Pada bunga jantan Ulat tirataba mundela memakan semua bagian bunga jantan kelapa sawit Yang belum mekar Pada buah kelapa sawit Biasanya larva tirataba mundela menggerek Dari bagian pangkal buah atau berondolan Kemudian masuk ke dalam kernel Dan memakan seluruh isi kernel tersebut Oleh karena itu, adanya sarangan tirataba mundela ini Dapat menurunkan fritset buah, beratan, maupun rendemen minyak Yang ketiga yaitu Oristes rhinoceros Atau biasa disebut dengan kumbang tandu Kumbang tandu suka bersarang dan berkembang biak Di batang sawit yang membusuk di gawangan Rumpukan batang dan sisa-sisa pencacahan batang pada saat replanting Selain itu, hama ini menggunakan lubang bekas serangannya Untuk menjadi sarang Kemudian berpindah ke tanaman lain Untuk membuat lubang yang sama Bekas serangan kumbang tandu tersebut Juga menjadi akses bagi hama lain Untuk menginfeksi kelapa sawit Yang akan memperparah kondisi tanaman Ciri-ciri tanaman kelapa sawit Yang terserang kumbang tandu adalah Terdapat tubang pada dasar pelepah Pelepah baru menjadi hancur Pucuk tanaman mengering Dan pada bagian pucuk terdapat anak daun Seperti potongan berbentuk zigzag Kemudian pelepah menjadi bengkok atau sengkleh Dan pada serangan berat titik tumbuh Pada bagian pucuk menjadi terhenti Dan pohon tidak dapat berkembang Sehingga dapat menyebabkan kematian 4. Kapik pengisap Buah muda sudah terkena kapik pengisap Kemudian rontok Tetapi jika tumbuh terus Permukaan kulit buah retak Dan terjadi perubahan bentuk Serangan pada buah tua Tampak penuh bercak-bercak tekung Berwarna coklat kehitaman Kulitnya mengeras dan retak Serangan pada pucuk atau ranting Menyebabkan pucuk layu dan mati Ranting mengering dan meranggas 5. Lalat buah Lalat ini menusuk pangkal buah Yang terlihat ada bintik hitam pecil Bekas tusukan lalat buah Untuk memasukkan telur Gejala serangan pada buah Yaitu akan timbul bercak-bercak bulat Kemudian membusuk dan berlubang 6. Tupai atau bajing dan tikus Gejala serangan tikus pada buah Akan menyebabkan buah berlubang Dan akan rusak atau busuk Gejala serangan tupai atau bajing Biasanya terjadi di bagian bawah buah 7. Nematoda parasit Yang sering menyerang pada tanaman kopi Tanaman kopi yang terserang Kelihatan kerdil Dan menguning dan gugur Pertumbuhan cabang-cabang primer terhambat Sehingga hanya menghasilkan sedikit bunga Bunga prematur dan banyak yang kosong Bagian akar-akar serabut membusuk Berwarna coklat atau hitam Pada serangan berat Tanaman akhirnya akan mati 8. Hama penggerek buah kopi Serangga PPK masuk ke dalam buah kopi Dengan cara membuat lubang di sekitar diskus Serangan pada buah muda Menyebabkan gugur buah Serangan pada buah yang cukup tua Menyebabkan biji kopi cacat berlubang-lubang Dan bermutu rendah 9. Ulat penggulung daun Ulat penggulung daun membuat tempat berlindung pada daun teh Caranya dengan menyambungkan dua atau lebih Daun bersama-sama dengan penang sutra Atau dengan menggulung satu daun Lalu menyambungkan pinggirnya Daun yang terserang Tidak dapat dipetik sebagai hasil panen teh 10. Ulat jengkal Atau ulat kilan Menyebabkan daun berlubang Dan pucu tanaman gundul Sehingga tinggal tulang daun saja Selanjutnya sama pasca panen Yang pertama Akaro siroreneus Tengau ini berkembang sangat cepat Dan menyebabkan kerusakan pada embryo biji Tengau ini dikenal sebagai Grand mite Tersebar luas di dunia Dan menyerang berbagai produk-produk Terutama jika kadar air tinggi Dan telah diserang oleh cendawan Tengau ini ditemukan pada tepung Keju dan pada banyak produk-produk lainnya Yang kedua Areacerus Vasqueculatus Fabricius Dengan gejala kerusakan Larva-larva langsung melakukan penggerekan Dan selanjutnya masuk ke dalam material Berupa biji-bijian Dengan meninggalkan sisa-sisa gerekannya Berupa tepung Hama ini dikenal sebagai Coffee bean weville Atau hama biji kopi Selain menyerang biji kopi A. Vasqueculatus juga menyerang jagung Gaplek Kacang tanah Ubi jalar Biji kakao Dan rempah-rempah Yang ketiga Tribolium confusum Jackdufa Kumbang ini merusak material-material Yang sudah hancur Kumbang ini dikenal Berasal dari Ethiopia Dan dapat menyerang biji kakao Kacang tanah Puncis Ercis Dan biji kopi Yang keempat Kumbang beras Dengan nama latin Citopilus orizae Kumbang betina menggerak butiran beras Dengan moncongnya Di lapangan atas Di gudang beras Akibat dari serangan hama ini Butir beras menjadi berlubang kecil-kecil Tetapi karena ada beberapa lubang pada satu butir Akan menjadikan butiran beras yang terserang Menjadi mudah pecah Dan nemuk menjadi tepung Kumbang beras adalah hama gudang Yang sangat merugikan Dan sulit dikendalikan Bila telah menyerang Dan tidak hanya menyerang gabah atau beras Tetapi juga bulir jagung Berbagai jenis gandum Jemawut Sorghum Serta biji kacang-kacangan Sekian penjelasan dari kelompok kami Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!